Terima kasih. Injil diberitakan di sepanjang sejarah, di sepanjang jalan cinta dari syurga sampai di tempat. Orang bapir hadir di awal Injil, meneguhkan jalan Injil masa kini dan masa depan. Orang bapir hadir di awal Injil masa kini dan masa depan. Menjadi pijakan seguh, bagi jejak-jejak Injil di tanah homba patang jarah hamba. Orang bapir hadir di tempat. Terima kasih. Di tengah-tengah dunia yang terus berkembang ini, saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui, kitab wahyu ditulis ketika umat Tuhan sedang berada di dalam benin dasar. Tulisan ini terbagi dalam tiga haladiyah sastra-haladiyah. Yang pertama, amanat Kristus bagi gereja-gereja, pasal 1 sampai 3. Kedua, visi penghakilan terhadap usuh-usuh alam dan kemenangan bagi orang-orang percaya, pasal 4 sampai pasal 20. Yang ketiga, tampilan kerajaan alam yang tersebut, pasal 21 sampai pasal 20. Tentu saja narasi yang kita...